Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Media dan kita kembali lagi di Tokopedia Halo Enggak guys, sebenernya ini video kayak kita lagi pengen beli-beli barang Cuman kayak sayang gitu kalau misalkan kita gak share ke kalian apa aja sih yang kita udah beli Nah karena di video kali ini kita udah beli 3 buah barang yang harga itu cukup affordable Yang bisa jadi rekomendasi kalian juga Dan ketiga barang kali ini kita bagi juga menjadi 3 jenis barang Yang pertama adalah fully fungsional Kedua itu adalah fully dekoratif Dan ketiga ini adalah tengah-tengah antara dekoratif dan juga fungsional Nah, penasaran kan? By the way, jadi di video kali ini untuk produk-produknya itu gue beli semua di toko online Pastinya gue cari harga murah dan biar kalian juga gampang nih Kalau misalkan kalian kratuni juga oleh video ini dengan produk-produk kita itu Jadi gak beli-beli aja Apalagi kan lagi masa-masa sekarang gitu ya Cukup berbahaya juga kalau misalkan kita jalan-jalan ke tempat yang kurang aman Oke? Dan tentunya untuk produk-produk yang gue udah beli ini Gue gak beli lewat toko online biasa aja Tapi gue menggunakan aplikasi Shopback sebelum ke toko online yang gue pengen beli nih Karena kita bakal mendapatkan cashback lebih Kan mayan? Nah, Shopback itu apa sih? Jadi buat kalian yang belum tau Shopback itu apa? Jadi Shopback adalah aplikasi yang pasti kasih kalian cashback Untuk setiap transaksi belanja online yang kalian lakukan di berbagai toko dan e-commerce online yang ada di dalam Shopback Banyak banget pilihan e-commerce-nya Dari mulai Lazada, Tokopedia, Bli-Bli, Zalora, sampe e-commerce travel kayak Agoda dan tiket pun ada cuy Nih guys, liat saldo gue yang udah gue kumpulin dari belanja-belanja online Jadi lumayan banget kan? Belanja online gue tuh jadi lebih untung lewat Shopback Nah, cara pake gimana sih? Ya, simple aja gitu Jadi tinggal kalian buka aja lewat aplikasi Shopback Terus tinggal pilih e-commerce yang kalian mau jajah nih ya Nanti gue bakal jelasin detail-detailnya Tapi sekarang mending langsung ke produk pertama aja Oke, ke produk pertama kita Dari produk apa nih? Nih, di BluReco ya Jadi ini produknya nih agak bentuknya tuh aneh gitu ya Tidak simetris Kayak agak sedikit trapezium Ini trapezium kan ya? Ya pokoknya gitu lah Bentukannya aneh Dan ini kita beli adalah produk fully decorative yang udah kita pilih Nah, kalian bisa liat disini ada tulisan Lampu meja pohon warm white Jadi cuman sekedar lampu meja aja Ya mungkin sih gue namunya tuh di online tuh keliatannya keren-keren aja gitu ya Ya gak online Sebenernya gue nonton TikTok gitu ya Ada rekomendasi lampu yang menurut gue tuh unyu gitu Kayaknya enak gitu buat taruh dekorasi Kayaknya kayaknya serun Dan ini harga itu murah banget guys Ini cuma sekitaran 270 ribu Dan kalian bakal mendapatkan dekorasi lampu yang unik Ya mungkin kalo kalian bukan orang yang kayak kita-kita gitu ya Shooting buat dekorasi Mungkin buat kamar aja gitu Setup tidur kalian tuh Pake lampu tidur ini juga jadi lebih enak Jadi ini gak ada kotaknya ya Sangat berfaedah sekali Dan gue mendapatkan voucher giveaway Oke langsungnya kita buka Ini sebenernya impresi gue sih tidak terlalu bagus ya Karena dia gak memberi kotak Box atau gimana Untuk mendemokan Ya ngasih impresi yang bagus lah Buat ke pelanggannya gitu ya Cuma sekedar bungkusan doang gitu ya Ya sebenernya simpel aja sih Produknya cuma sekedar lampu Ini lampu sebenernya adalah lampu bonsai Jadi ini kan bentukannya kayak gini Lalu lu bisa atur-atur nih Bisa lu main-mainin kayak Tangkain-tangkainnya mau ngarah kayak gimana nih bisa Tapi satu warna Satu warna Kalau mau beli yang warna-warni ya pasti harganya Tidak semurah yang gue beli gitu ya Gue kira gue gak dapet colokannya Kalau gak dapet sih parah banget Ini full di dekoratif banget Karena fungsinya gak ada Cuma sekedar dekorasi Mungkin nanti kita taruh sini aja gitu ya Kayaknya bakalan lebih menarik tuh Kalau misalnya gue disini tuh Ditaruh di belakang ini kayak menarik Pakai AUSB doang Oke sebenernya di tokonya ini Dia tuh ada pilihan lagi Bukan cuma warna aja Cuma dia tuh ada bentukan bohlamnya Kita pilih bohlam yang kecil-kecil Dan dia juga mesti memiliki bohlam yang lebih besar Tapi jumlahnya tuh lebih sedikit Daripada bohlam-bohlam yang kecil-kecil kayak gini Ya gue gak tau sih intensitas saya gimana Cuma gue ngeri aja Karena ini kan gue ngerasa gak bisa diatur intensitasnya Tadi kalau misalnya kita beli yang bohlam gede Nanti malah exposure yang kayak Kalau kita taruh dekorasi gak keluar warnanya gitu Cuma sekedar putih aja Itu dia Merinya Kita calain Keren nih Ya dengan harga 200 ribu Kalau misalnya kita taruh sini Ya setengahnya buat background birrol ya Keren ya Ini keren sih Nah gimana guys Untuk perlu pertama Apakah sudah menarik gitu ya Buat jadi lampu tidur Atau mungkin kalian mau start shooting Gitu ya Buat dekorasi Keren juga kan Tapi seperti biasa Gue memasihin dulu ke kalian Untuk menggunakan aplikasi shopback Untuk setiap pembelajaran online kalian Karena tuh Kalian bakal mendapatkan cashback lagi guys Mayang Caranya pun gak ribet Jadi kalian bakal mendapatkan auto cashback Di setiap pembelian barang Yang udah kalian beli di toko online Jadi ini seriusnya nih guys Yang biasa kalian beli lewat toko online langsung Mereka sekarang Coba deh Lewat pake aplikasi shopback dulu Dan mungkin kalau kalian bingung Kita luatnya dimana Ya tinggal luat aja Di playstore Ataupun di appstore Atau mungkin kalau gak mau ribet Langsung aja klik link di bawah Yang udah gue kasih Oke guys Jadi disini gue bakal demoin Gimana sih cara penggunaan aplikasi shopback Untuk mendapatkan cashbacknya Caranya tuh simple parah Jadi si shopback ini Cuma sebagai gerbang awal aja Sebelum kalian belanja-belanja online Seperti biasanya Disini kita udah buka aplikasinya Dan tinggal pilih e-commerce Yang biasa kalian jajanin Disini kita pake Tokpedia Soalnya kan kita belanja Dalam Tokopedia Dan kita bakal kasih tau Cashback yang akan kita dapatkan Itu berapa Disini ada tandanya 10 ribu Jadi udah pasti kita Mau melapatkan 10 ribu Dan yang bagian-bagian saja Sebenernya gak penting Yang penting kita belanja Jadi langsung aja Pencet continue to do ad nya Oke Udah deh pas udah kalian buka Tokopedia nya Kalian belanja seperti biasa aja Simple parah Udah pilih barangnya Udah bayar juga Yaudah tinggal tunggu Cashbacknya datang aja coy Dan setelah cashbacknya datang Kalian udah kumpulin juga Tinggal pilih deh Cashbacknya itu Mau dipake buat ke pulsa kalian lagi Atau kalian mau ambil uangnya Buat belanja lagi Ya bisa-bisa aja Kan lumayan nih Yang biasa cuma belanja 3 barang Siapa tau Nombor 1 nih Untung lewat softback coy Oke Jadi buat kalian masih bingung Langsung aja cek deskripsi ya Oke Produk kedua disini Yang tadi gue bilang itu adalah Di antara fungsional Dan juga dekoratif Yang mana ini adalah Highly requested gitu ya Karena banyak juga di kolom komentar Nanya Bang itu mosfetnya apa Mosfetnya apa Yaudah Nah kita beli lagi aja Satu yang menurut kita Bisa dipake buat jadi dekor lagi Karena awalnya tuh mau dipake gitu ya Sebenernya Cuman dikarenakan bagus juga Kalau kamera itu Jadi yaudah Buat kalau lagi review-review bareng Birolnya Pake itu kayaknya lebih oke gitu ya Nah jadi disini gue udah beli lagi Barang dari si Priceplay Ini sebenernya racun juga Tapi sebelum itu bukan Priceplay ya Tapi ini racun lagi Dari Abang BIT Bang Melvin ya Besindotech Disini gue dapet Dari Tokyo Head Priceplay Yang mana ini Keren banget sih Dia punya Mosfetnya gitu ya Oke disini langsung aja kita buka Ini gue pilih salah satunya Karena ini warnanya oranye Memang kayak temanya STMG banget gitu ya Oke Ini kita beli ukurannya cukup lebar ya XXL lah umumnya Di ukuran berapa nih gue agak lupa Kalau gak salah Di 30x80 cm Bentuknya tuh Ini banget ya Apa sih kalau Kalau gambar desain Bentuk-bentuk kayak gini Dia tuh kayak semacam simetris-simetris gitu ya Jadi kayak ada gambar segitiga Segitiga bulat-bulat Yang menurut gue ini keren juga sih Oke Nih nih Kalian bisa lihat di kamera atas tuh Ini handphone gue Keren abis sih warnanya sih Jadi Apalagi kalau di zoom-zoom gitu ya Warnanya rapi sekali Ini keren sih Gue suka banget Ini harganya pun juga murah Cuman di sekitaran 170 cm Ya memang agak sedikit mahal sih Soalnya yang normalnya Warna hitamnya aja tuh Palingnya di 60an Cuman kan Menurut gue sih wajar-wajar aja Ini kan karena custom juga Custom image gitu ya Gambar yang custom juga Jadi mereka menaruh harga yang lebih tinggi Dan gue rasa juga untuk feel-feelnya Juga enak gitu ya Dia tuh gak bergelombang gitu Jadi kalau misalnya kita pake Buat bermain game pun Juga kepake Maka dari itu nih Buat dekorasi syuting Biro Enak parah Dan juga untuk gaming Ataupun sekedar pake mouse aja Jadi mouse pad Enak juga Produk ketiga Produk ketiga ini Sebenernya Ya bener-bener Tidak ada Dekorasi-dekorasi sama sekali ya Maka dari itu gue bilang Ini adalah produk yang Fully fungsional Kenapa? Kita menyarankan Untuk membeli Sebuah cooling pad Sebenernya itu Kayak Apa ya Sebuah mitos Atau mungkin Sebuah Kalau misalkan Konspirasi gitu Ya konspirasi seperti itulah Jadi ada yang bilang Cooling pad itu gak kepake Ada yang bilang Cooling pad itu kepake Cuma menurut gue sendiri Cooling pad itu Kepake Ya gak suka? Disini barangnya Dari Cooler Master Cooler Master Notpel CMC3 Silent fan Laptop Cooling pad Jadi ini produknya Cukup lebar gitu ya Untuk laptop ukuran 15 inci Masih fit Apalagi yang laptop gaming Sering kita pake Kita pake ROG Sama sekali juga pake ROG Yang sama dengan gue juga Itu fit dengan pas Jadi gak merosot Atau gimana Nah Kenapa sih kita menyarankan Untuk penggunaan cooling pad Ya sebenernya sih Sesuai kondisional juga ya Cuman waktu itu Di kondisi studio kita Saat bermain game itu Sangat-sangat Panas Jadi Akibatnya Laptop gue Mungkin sekali juga Jadinya tuh kayak Cukup hangat Jadi ya Otomatis Drop frame rate-nya itu Sangat sering dirasakan gitu Menurut gue sih Kayaknya gak mungkin aja gitu Ini laptop spesifikasinya bagus Cuman kok main game COD Tapi Sering banget Drop frame rate gitu ya Yaudah Gue cari ini Troubleshooting Kayaknya sih panas Yaudah Kita berkulir Yang mana menurut gue ini Dia tuh gak menurunkan suhu yang berlebih Sampai benar-benar dingin Cuman dia bisa menstabilkan suhu Sampai suhu optimalnya Yang gue tangkap sih Seperti itu Jadi Ya walaupun Tetap kita rasakan hangat Tapi ini bisa menstabilkan Si performa laptop lo Jadi Jujur aja Setelah gue menggunakan Si cooler master ini Cooling padnya ini Dia itu bisa Menstabilkan fps gue Saat bermain game COD Ini gue gak tau kenapa Cuma berhasil itu Jadi ini Gue sangat rekomendasikan ke kalian Nih Kalian bisa lihat dari sini Disini bawahnya tuh ada Kabelnya Seperti biasa Kalian bakal colokin Untuk ke laptop kalian Dan dia juga masih ada female nya Jadi kalian gak bakal Nge-waste Sebuah colokan juga Dan disini pun Standing nya Kalau kalian lihat juga Disini dia tuh agak Sedikit naik ya Kalau kalian lihat di kamera depan nih Jadi ini pasti posisinya Lebih ergonomis juga Buat di tangan kita Jadi gak datar lagi Otomatis laptopnya bakal naik Posisi ketik pun Jadi lebih nyaman lagi Cuy Dan untuk kipasnya sendiri pun Kalian bisa lihat disini Gede parah Oke ini guys Jadi sebelum gue kumpulin lagi Tadi Gue lupa demonstrasiin Gimana cara Di jalannya gitu ya Ini sumpah Ini udah nyala Kalau kalian bingung nih Ini memuter nih ya Dan disini kalian bisa denger Ini suaranya gak Kalau bising Jadi bener-bener adem ya Lo denger suara gue gak? Suara kipasnya gak? Pelan banget ya Nah iya Jadi Ini pastinya tuh Gak bakalan Ngasih suara yang lebih-lebih Daripada laptop Oke sekali Cuy Keren Keren sih Gue ngerti dia sih unik sih Coba sekali Lu buka Aisanya turunin sekali Terus Keren sih Warnanya tuh Walaupun dia gak terang-terang banget Cuman bisa ngasih sedikit pencahayaan Menurut gue tuh Estetik parah Cuy Oke kita udah kumpulin semuanya Jadi satu colokan Ini Mumpung dia ada female-nya Ini si cooler-nya Jadi bisa nyalin ini juga Jadi menurut gue Cukup praktis ya So Menurut kalian gimana Dari ketiga produk Yang baru aja kita share disini Yang dari Fully fungsional Fully dekoratif Dan di tengah-tengahnya Di antara Fungsional dan juga dekoratif Coba dong pilih Mana yang paling berkesan buat kalian Mana yang bikin kalian teracuni Jadi buat kalian Apakah Kalian suka ini atau ini Ya silahkan komentar aja gitu Atau mungkin Kalau kalian mau kasih saran Untuk produk-produk murahnya Untuk kita bahas Ataupun kita ulas di awal gitu Sebelum kalian beli Ya coba aja Taruh di kolom komentar Oke mungkin itu aja Review Anfaedah gue juga Dari produk ini Karena kita baru beli Kita mau share juga Jadi Semoga kalian suka Oke udah gitu aja Disini ada gue Ali Di kameramennya Dari Siska Like videonya kalau kalian suka Subscribe terus channel Samedian Klik tombol lonceng Bia jadi Lutup subscribe Samedian Dan tentunya share Terus teman-teman kalian Biar Teman-teman kalian tuh Tersebar racin dari kita juga Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa